Intro Dari rekaman video amatir warga yang sedang melintas di lokasi, terlihat seorang pria menghadang satu unit trek tangki yang muatan minyak CPO. Usai menerima laporan supir tangki yang mengangkut minyak kelapa sawit jenis crude palm oil atau CPO yang dihadang oleh pria pekerja gudang CPO yang bergaya preman, tim tekap Satreskrim Polres Batubara yang dibimpin langsung oleh Kasatreskrim Polres Batubara AKP Ferry Kusnadi langsung menggerebek lokasi gudang. Tiga orang pekerja gudang CPO ilegal diamankan petugas namun pelaku penghadangan masih dalam pengejaran petugas. Usai mengamankan tiga pekerja, tim langsung bergerak masuk menuju tempat penembunan minyak kelapa sawit. Diduga karena cuaca hujan, para pekerja tidak melakukan aksinya untuk menghadang supir trek tangki yang melintas di Jalinsum KM 9697 persis di samping pabrik kelapa sawit. Di lokasi tersebut ditemukan drum kosong dan ember drum, juga beberapa tangki ukuran kecil yang berisi minyak CPO hasil dari penghadangan saat beraksi di sore hari. Dua orang pelaku penghadangan berisial D dan M masih menjadi buruan petugas dan tim TK Polres Batubara masih menyebar untuk memburu di sekitar lokasi dan tempat tinggal pelaku. Menerima informasi dari supir dan kita lihat di media sosial berkembang telah terjadi pemaksaan terhadap supir-supir yang mengangkut tangki CPO di Jalan Lintas Sumatera, tempatnya di Sesuka. Jadi kecamatan Sesuka. Jadi atas informasi tersebut, selanjutnya salah seorang survei membuat laporan kepada piket reskrim. Sehingga kita membentuk tim bergerak langsung pada malam itu juga. Sekitar pokor 20, kita amankan beberapa orang yang berada di lokasi pergudangan tersebut. Namun demikian, dari hasil pengembangan, hasil informasi dari masyarakat bahwa yang melakukan penghadangan atau pengancaman terhadap para supir itu diantaranya inisial D dan M. Jadi untuk itu, hari ini sudah kita koordinasikan dengan tim untuk upaya melakukan pencarian terhadap tiga orang tersebut. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soe Pelka melaporkan. Terima kasih telah menonton!